Manakah penggunaan yang benar? MAH atau WH? Assalamualaikum Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja Berdasarkan dari Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor sekian Bahwa dilarang membawa batai litium Dengan kapasitas di atas 100 WH Atau 100 Watt jam Dan apakah Baterai dengan kapasitas 4000 mAh Sama dengan aki dengan kapasitas 4000 mAh? Jawabannya adalah tidak sama Dan mengapa HP dengan merek A Dengan baterai 4000 mAh Terasa lebih boros dengan HP merek B Dengan kapasitas yang sama Yaitu 4000 mAh Oke, mengapa bisa seperti itu? Jawabannya ada pada video ini Jadi silahkan ditonton sampai habis Bagi yang pertama mampir di channel ini Silahkan di subscribe Pengertian dari MAH MAH ini adalah Kependekan dari Mili Ampere Hour Atau Mili Ampere Jam Jadi 4000 mAh Ini artinya Bahwa Baterai ini Bisa mensupply 4000 mAh Arus 4000 mAh Selama Satu Jam Jadi apakah MAH ini Mengacu pada sebuah kapasitas? Belum ya? Karena kita kekurangan satu parameter Yaitu Pol Karena jika kita mengacu pada Kapasitas Energi listrik Kita harus mengacu pada Watt Watt Sedangkan Ini Mengacu pada Ampere Jadi Watt ini Sama dengan Power Atau Sama dengan Daya Berapa Jumlah daya Yang bisa dikeluarkan oleh Baterai 4000 mAh Jawabannya adalah Kita harus Mencari Watt Mencari dayanya Yaitu Dengan rumus Watt Sama dengan Ampere Dikali Volt Bagaimana mencari Voltnya? Ya Disini 4000 mAh Kita Lihat pada Baterai Baterai itu Tegangannya Volt atau Tegangan itu 3,7 Volt 3,8 3,7 Sampai 3,8 Kita ambil Yang umum 3,7 Volt Seperti ini 3,7 Volt Jadi Daya Dari Baterai Yang mempunyai Kapasitas 4000 mAh Adalah 4000 4000 mAh Dikali 3,7 Volt Sama dengan 14800 Watt Jam Milli Watt Jam Karena ini Milli Ini Milli Watt Jam Jadi Ini Sama dengan 14 8 8 8 AH Bukan AH W H Watt Jam Oke Tadi kita Compare Dengan Aki Motor Sama-sama 4000 mAh Coba kita Bayangkan Baterai Sekecil Ini Kapasitasnya Dengan Sama Dengan Baterai Motor Yang Besar Tidak Masuk Akal Jadi Aki Motor Ini Berada Pada Koltase 12 Volt Tegangan Kerjanya Jadi Berapa Watt Watt Sama Dengan 4000 Mah Dikali 12 Sama dengan 48 1000 Watt Milli Watt Jam Atau 48 Watt Jadi Walaupun Sama 4000 Mah Aki Lebih Besar 48 Dan 14,8 Ini Sebagai Bukti Bahwa Mah Tidak Merujuk Pada Kapasitas Sebuah Sumber Listrik Oke Jadi Baterai 4000 Mah Itu Mempunyai Kapasitas 4,8 Watt Jadi Yang kita Compare Mengapa HP Merk A Itu Kadang Lebih Boros Daripada HP Merk B Katakanlah HP Merk A Ini Ketika Dibuat Untuk Game Atau Yang Lainnya Hidup Selama 8 Jam Sedangkan HP B Dengan Penggunaan Yang Sama Hidup Dengan Lama 10 Jam Berapa Daya Yang Dibutuhkan Oleh HP A Dan HP B Jika Sama Sama Hidup Penggunaan Yang Sama 8 Jam Dan 10 Jam Kita Tinggal Mencari Watt Sama Dengan 14,8 WH Dibagi 8 Jam 8 H H Kita Coret 14,8 Dibagi Dengan 8 Sama Dengan 1,85 Yang Membedakan Itu Adalah Berapa Konsumsi Daya Pada HP Tersebut Walaupun Menggunakan Baterai Yang Sama HP A 1,85 Watt Dan HP B 1,48 Watt Ini Sama Saja Ketika Kita Membeli Lampu Ada Yang 20 Watt Dan Ada Yang 10 Watt Seperti Itu Mengapa Dua Buah Handphone Itu Berbeda Konsumsi Dayanya Karena Itu Tergantung Dari Struktur Dari Mesin Atau Teknologi Diterapkan Seperti HP 4G Atau Dengan 3G Atau HP Dengan Layar AMOLED Atau Non AMOLED Seperti Itu Jadi Teknologi Teknologi Yang Diterapkan Pada HP Tersebut Jadi Akan Berbeda Dalam Konsumsi Dayanya Quad Core Dengan Dual Core Jelas Lebih Boros Quad Core Tetapi Juga Tergantung Seberapa Barukah Prosesor Yang Digunakan Kira Seperti Itu Jadi Mengapa Penggunaan WH Ini Lebih Masuk Akal Daripada MAH Karena Jika Kita Merujuk Pada MAH Ini Juga Benar Tetapi Kita Harus Mengetahui Nilai Voltase Jadi Kita Harus Kalikan Dulu Dengan Voltase Baru Ketemu Berapa Kapasitasnya Sedangkan Jika Kita Menggunakan Satuan WH Ini Tidak Perlu Karena Satuan WH Ini Sudah Nilai Real Dari Kapasitas Dari Sebuah Baterai Oke Konus Sebenarnya Di baterai Sudah Ada AH Seperti Ini 7,22 WH Tetapi Orang Lebih Suka Menyebut 1900 MAH Padahal Daya Yang Langsung Bisa Diterapkan Atau Langsung Bisa Dihitung Adalah 7,22 WH Sama Dengan Baterai Ini 7,4 WH Oke Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1,2 5,600 5,700 10,9 1,1 1,2 1,2